Hai tuan melalai hit-hit-hit-hit tentang tata kenapa mood kita lanjut ya di activity 11 nanti kalian klasifikasikan benda-benda yang ada di dalam web lalu tuliskan lima barang elektronik yang ada di rumah nah ini yang termasuk elektronik device yang pertama contohnya refrigerator nah dalam satu kalimat yang tadi di teks tadi ada kata ini elektronik device figurator lalu ada lagi tinggal dicantumkan di empat kolom yang lain lalu ada kutu itu ini air sama di teksnya pun sama ada tinggal ditulis kata apa saja lalu cooking utensils ini ada word disananya ada tiga kata yang lain kalian tinggal tuliskan kalau misalnya ada yang tidak tercantum mis ini masih agak kurang boleh ditambahkan dari benda-benda ada di rumah kalian bisa dipahami ya activity 11 ada pertanyaan sorry tadi tidak ada oke berikutnya ya sampai 14 nya kita skip karena sama tipennya di activity 15 kita putih the body wash and sample label nah kalau di LKPD yang kedua waktu kemarin ada label makanan sama minuman ya untuk yang sekarang ada body wash and sample jadi ada sabun mandi dan sampo di sini ada kata yang harus kita belajar penosiasi ada yang diberikan tanda tebal label a n label di repeat after me ya diikuti saya bisa mispronomi siapnya lemon grace lemon grace moisture 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 housing direction ingredient ingredient lemon more ya sekali lagi dredge salmon grace lemon grace gradient 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 itu apa bisa nampingnya mau ringan buat lihat artinya ya ya apa artinya membuat basah kuyuk oke lemon grace lemon itu lemon jurup lemon ya grace itu rumput tapi kalau menjadi satu fase digabungkan itu bukan rumput lemon tapi serai berikutnya moisture apa tuh ya bapak ocean kering ya direksi nanti setelah kalian baca ini nanti kalian di activity 16 nanti kalian isi perbandingan ya nanti ya activity 16 kalian akan contrast both of the product and then write the statement given in the diagram pen below kalian mungkin pernah belajar menggunakan diagram pen pelajaran matematika class 7 atau class 8 biasanya ada dua lingkaran ya kelompok A dan kelompok B ketika tidak ada yang sama tidak ada angka yang sama berarti mereka tidak ada irisan tidak ada garis arsirnya tapi ketika ada angka yang sama berarti bagian tangannya diarsir itu bukan matematika ya oke disini ada lima kalimat the name of the product is the lemon grace it clean your hand it clean your body the volume is 464 ml it has direction, caution, and ingredient nah dari lima kalimat ini nanti kalian buat diagram pennya disini sudah dibuatkan diagram pennya diagram pen yang kuning ini body wash semua tentang body wash sampo lalu yang sampo nya warna hijau irisannya yang buat keduanya contoh it clean your hair nah yang it clean your hair ini dapat membersihkan rambut body wash atau sampo 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 berarti yang hijau ya di isinya lalu it clean your body yang mana yang digunakan untuk membersihkan body wash body wash berarti dituliskan di body wash nya lalu lihat tiga kalimat yang lain apakah itu irisannya yang diarsirnya ini nanti dituliskan disini atau itu masuknya ke body wash juga atau sampo oke any questions no ini di print atau ditulis boleh di print kalau misalnya ada yang bermasalah bu aku lagi isolasi mandiri gak bisa keluar rumah boleh atau mau ada yang mau di apa namanya bentar atau misalnya aku mah mau di print aja biar rapi boleh tapi kalau misalnya yang ditulis berarti diagram ini harus sesuai kayak yang tadi ya sama tabelnya juga dibuat yang true or false ada pertanyaan tidak ya sorry ya sorry iya iya kenapa ini mau bisa besok ada bahasa indonesia di hari jumat bahasa inggris lagi iya minggu depan ada lagi bahasa inggris tapi ngumpulinya kalau misalnya besok sudah selesai LKPD tiganya yang tadi misjuaskan boleh ngumpulinya hari Senin tapi setelah beres pelajaran di hari Senin hari Senin sampai jam 10.40 jadi kalau ada yang mau ngumpulin boleh setelah dari jam 10.40 ya ada pertanyaan lagi besok bisa selamat selamat 10.40 selamat 1.40 3.40 Sampai jumpa di video selanjutnya.